Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nih saya lagi keliling-keliling dan mencari namanya pohon pulutan bunganya kecil-kecil biasanya berwarna merah mudah dan buahnya yang hampir berduri-berduri itu kalau kita lewat dan mengenai tubuh ataupun baju dia lengket nah tanamannya seperti apa tanamannya seperti yang ada di hadapan saya ini tanaman pulutan adalah tanaman semak tahunan yang sering kita jumpai berada di sekitar kita tanaman pulutan ini juga biasanya dapat dijumpai di tepi jalan, ladang, pekarangan rumah, tepi hutan dan tempat-tempat yang lembab pada umumnya nama latin dari tanaman pulutan ini adalah Urena lobata sedangkan dalam bahasa inggris nama lain dari tanaman pulutan biasa disebut Kaisarwet and Kongojat menurut sejarah asal-usul tanaman pulutan ini berasal dari Asia atau Afrika nama-nama daerah yang biasa disebut untuk tanaman pulutan ini jika di bahasa Sunda biasa disebut dengan nama pungpurutan kalau di Indonesia pungpulutan Sumatera namanya pulut kalau di Jawa namanya pulutan apa sih manfaat dari tumbuhan pulutan ini? kalau kita bicara manfaatnya jelas dia pasti punya manfaat karena tanaman pulutan ini mengandung senyawa alkaloid, pelapanoid, saponin, tanin dan berbagai macam turunan jat-jat yang sangat baik yang bisa digunakan untuk berbagai macam kesehatan kalau dulu saya sendiri waktu kecil itu sering bermain dengan tanaman pulutan ini untuk sampo-sampuan rambut ya yang itu bisa bermanfaat untuk mengurangi rambut rontok ataupun juga mengurangi ketombe tetapi saya tidak ingin membahas masalah itu yang ingin saya bahas disini bahwasannya tumbuhan pulutan ini sangat bagus untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit paru-paru terutama paru-paru basah dan untuk gigitan ular yang kita gunakan disini itu adalah daun dari pohon pulutan ini beserta juga dengan akarnya kalau semisalnya untuk paru-paru basah tinggal kita ambil herbal kering dari daun ataupun akar yang sudah kita jemur atau kita open sekitar 20-30 gram setelah itu kita rebus dengan menggunakan dua air biasa setelah sudah menjadi satu gelas maka minumlah secara rutin air rebusan dari teh daun pulutan dan akarnya ini setiap hari secara rutin hingga satu bulan jangan terputus dan rasakan penyakit paru-paru yang hari ini anda derita itu bisa disembuhkan secara tuntas dengan herbal pulutan ini kenapa saya merekomendasikan untuk mengeringkannya terlebih dahulu sebab jika kita konsumsi dalam keadaan segar maka nanti akan banyak buih ataupun lendir-lendir yang keluar dari herbal ini jadi saran saya ketika mau digunakan untuk konsumsi langsung yaitu berupa yang diminum saran saya teman-teman harus dikeringkan terlebih dahulu dibuat seperti teh gitu ya sedangkan untuk mengatasi gigitan binatang atau hewan berbisa ambil daun pulutan dan akarnya ini satu genggam kurang lebih setelah itu ditumbuk menjadi halus dan bubuhkan ke area yang tergigit ular atau binatang berbisa itu kalau untuk menangkal bisa dari hewan berbisa nah mungkin itu aja semoga informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh